hai 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 ah lagi nih habis-hari manis-hari 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 oh P2C iya P2 Pepsi eh cerita-cerita dong ini kan kita lagi bahas atau mengulas tentang kemajoran kemajoran iya kampong kemajoran kan banyak cerita tuh saya itu dulu sebelum ke Jakarta saya taunya itu kalau kemayoran itu cuma dua satu tuh bandara karena itu kan di pelajaran sekolah anak tuh yang selanjutnya adalah dari sepak bola namanya persija itu kan orang-orang ini apa sering pakai banner-banner macan kemayoran gitu emang macan itu dulu dari kemayoran di Jakarta itu atau gimana tadi ceritanya nggak itu itu apa kalau persijakan emang identik apa tuh warna oranye warna oranye juga dibilang macan kemayoran kalau saya nggak salah denger dulu emang pemain persija tuh keepernya apa siapa ini tuh orang kemayoran Oh keepernya jadi ya dihubung-hubungin deh kan sekarang setiap daerah mesti punya ini apa itu kalau bahasin apa deh istilah masing-masing kalau di kemayoran mungkin macan kemayoran kalau di Bandung apa kalau persi Bandung apa tuh dia itu mau 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 ngacat juga ya julukan 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 kalau di tempat saya tanah kelahiran saya blues the blues apa tuh Chelsea London hahaha ya namanya juga penggemar Chelsea ya jadi tahunya Chelsea aja udah gitu tapi padahal ngomong-ngomong kemayorannya bulan depan ulang tahun nih bulan depan Harla ya Oh saya pernah tuh Oh saya pernah apa namanya dulu ngumpul-ngumpul bareng teman-teman di kemayoran Hai kalau mengenai ulang tahun eh tapi ulang tahun kemayoran ya Oh dulu itu ada acara yang namanya Kenduri Kampung Kemayoran Kenduri Kampung Kemayoran ya Iya Oh berarti itu emang untuk memperlingati hari kelahiran kemayoran di bentuknya kemayoran di bentuknya kemayoran di tanggal berapa itu emang kalau hari lahir anak-anak kemayoran tuh istilahnya nyari tanggal yang cocok kapan sih kemayoran tuh ada gitu nama kemayoran dicari tuh lewat peta-peta jaman dulu ya kan akhirnya dihubung-hubungin dengan adanya pasar baru Oh pasar baru disana itu tahun 1816 emang pasar baru masih masuk kemayoran ah jadi dimana ada pasar biasanya disitu ada kampung Oh gitu jadi kita mirip-miripin nih ya nggak jauh-jauh deh mungkin disitu ada pasar baru kemayoran mungkin nggak jauh-jauh lahir dari sekitar pasar baru lahir Oh gitu sekitar 1816 1816 mundur dong 1816 Oh iya bener-bener kan sekitar ya kan kalau 1618 1920 Iya bener jadi tahun 1816 gitu udah lama juga tuh Pak deh besoknya Februari ulang tahun yang ke 206 tahun kemayoran itu 1816 1816 itu kayaknya juga tahun kelahiran kakek waduh kakeknya kakek saya punya kakek eh kakeknya lagi kakeknya punya kakek lagi nah itu tuh jadinya Mbak Ade apa kakek-kakek ya itu kemayoran tuh Padeng nah sekarang dulu kan banyak tuh di misalnya di Condet ada festival Condet terus di Kemang pecatat tuh ya ada setiap kampung ada lebarannya sekarang kemayoran juga udah kepengen ada lebarannya ya bikin nih Kenduri Kampung Kemayoran istilahnya K3 ketiga jadi tiap tahun kemayoran punya kerejaan dua harlah kemayoran sama Kenduri Kampung Kemayoran gitu berhubung ada pandemi-pandemi kompet nih jadi acara itu kemarin dua tahun nggak ada mudah-mudahan tahun ini nih semua bangkit bisa meringatin semuanya ya mudah-mudahan tahunnya apalagi sekarang kan ada virus yang lainnya unicorn kuda yang ada tanduknya tetep kalau di luar kan kita prokes kalau disini kan kita karena udah melalui udah-udah udah antigen 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 ya Antigen plus antigen Antigen Oh anginnya anginnya sepertinya gak lucu ya Lucu Lucu Lucuin aja dah Aduh 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 Rokib Rokib Jibrut Rokib Rokib Tukangnya lu ya Rokib ya Tapi Pokoknya beres Emang Pak Adi belum nonton Sebenarnya udah Saya aja udah nonton kan di bioskop-bioskop udah ada Udah saya udah nonton jadi Saya nonton tuh sampai 4 kali Tuh Tuh kan Empat kali itu 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit Enggak pokoknya selama Selama apa namanya Sampai saat ini saya tonton terus Selama Wifi tetangga itu nyala Habis paketnya udah ya Kalau enggak Ketempat tongkrong tuh Cafe Cuma beli es teh manis Paketnya Wifi Numpang Wifi Nggak tapi Bagus tuh Dalam artian itu Itu kan movie ya bentuknya ya Movie Walaupun Dengan Saya sih Lihat itu Denger-denger nih Diceritain tuh Dengan alat seadanya Terus Pemain-pemainnya juga belum pernah Main Main film Gitu kan Nggak ada yang pernah ikut kelas acting Gitu kan Nggak ada sama sekali Disitu cuma hanya satu aja Ini kepercayaannya Yakin bisa gitu kan Yakin maju Yakin bisa Ya mungkin baru perdana ya Mungkin kalau Semakin kesana Semakin di asal Insya Allah pade Iya juga pasti bagus gitu kan Asal terus di Ini ya Digali Digali Habis itu Tutup lagi Tutup lagi Mutang Jadilah aku dong Padeng ntar Aduh padi ini Gali loh bang Gali tutup Gali tutup Gak ada ya Gak ada Gak ada Ini juga Niritin nih Ini gak pernah sekolah film Gak pernah sekolah film ya Tiba-tiba jadi janda di film itu Gak Dan namanya juga film kan udah Sesuai dengan skrip ya Profesional pade Kita kan Sesuai dengan aturannya Jadi harus dijalanin Apa yang di Arahin Lagian juga itu kan Tempat kreatifnya Anak-anak kemayoran Benar Wadah pade Soalnya kalau bukan Orang kita disini juga Yang bikin kreatif Siapa lagi Siapa lagi yang mau maju Sementara kemayoran tuh Udah dengan kesibukannya Wah Adat segala macam Di kemayoran ada Oh Ada Terus Disini kegiatan ekonominya juga Krodit ya Krodit Pokoknya Ada istilah itu Begini Halo Udah Istilahnya begini Begitu doang Oh begini Aduh Kemayoran deh Pokoknya Ini pade Ketularan ini Anak kemayoran Tapi Nih pade Pade kan pakai ini Apa itu Dari Bali Bali sama kemayoran Itu ada Hubungan budaya yang Melekat Kok bisa Kacau Ondel-ondel Oh Ondel-ondel Iya Saya pernah denger Kalau onel-ondel itu Kan sekarang Namanya onel-ondel Kalau dulu kan orang sebut Barongan Barongan Kalau di Jakarta Ada barongan Di Bali kan ada barong Tapi gak tahu tuh Di Bali jadi ogo-ogo Di Jakarta jadi onel-ondel Oh gitu Nah Cuman emang kan dulu Waktu zaman dulu Padanya zaman dulu Banget 300 tahun 400 tahun yang lama deh Di Jakarta kan kebanyakan Eh di Batavia Atau di Betawi kan Kebanyakan orang-orang Bali Ada kampung Bali Oh yang sesuai Ada Bali Mester Bali Matraman Bali Matraman Ada tuh di daerah Angke tuh Kampung Gusti Kampungnya orang Bali Dia kan bawa budaya tuh Bawa barong Nah disitu ada Apa itu Bali Dewi Balik aja dong Balik sendiri ya Mau kemana Bali Sama siapa Bali Dewi Dewean Ulang sendiri Jadi banyak ya disini ya Berbaur ya Makanya juga Yang nyiptain lagu onel-ondel Orang dekat rumah saya ya pak deh Namanya Joko Subagio Atau Mas Bang Namanya Joko Joko biasanya dari Jawa ya Emang orang Jawa Orang kecil Dulu Dinyiptain lagu onel-ondel Sebenernya bukan lagu onel-ondel Gondel-gondel Soalnya kan barongan tangannya Gondel-gondel-gondel Oh gini-gini ya Diciptain ke lagu Yang bawain almarhum Benyamin S Jadi lagu onel-ondel Sampai sekarang Tahunya barongan onel-ondel Tapi Serta Apa namanya Ini hanya dari saya aja sih Dari saya aja Semua budaya itu Yang punya anak Kayaknya cuma onel-ondel ya Walaupun ada anak Ada anak ya Padahal Di Jawa juga ada barongan tuh Tapi kalau di Jawa Barongan tuh menyerupai Hewan Hewan Kayak Apalah yang Yang dia digini-giniin tuh Ada orang Yang di itu Yang di Jatilan tuh Kudalumpik Itu kan ada Barongan Kalau orang Tempat saya bilang barongan Tapi menyerupai kayak Harimau Nah itu Yang dipanggul-panggul itu Bukan Sisingaan itu Jawa Barat Jawa Barat itu Sisingaan Itu Yang orang naikan ya Ini sih maunya dipanggul-panggul Tau Daripada suruh jalan Capai bang Mending dipanggul Asal jangan Manggul Sama mayat Enggak lah ya Jadi Disini tuh Pertemuan ya Mungkin karena dulu itu Disini sentral ya Sentral Apa namanya Pusat laulintas Antar negara juga ya Itu kan Kapal terbang turunnya disini Iya Ada kapal terbang Ada lapangan terbang Nah itu sih Makanya lahir Cet Cap Kuda terbang Mungkin sama kali itu Iya bener ya Makanya Ya itu lagi tuh Lapangan terbang Apakah lapangannya yang terbang Tentu nyampe angkas apa deh Iya Pakde kemana sih Pakde Baru ditanyaan Tipis lagi Beser amat Tau nih Jangan-jangan kena gula Gak dong Kan ini airnya Oh iya air putih Sebenernya ini bukan air mineral Air apa tuh Ini anggur putih Jadi disini Woi nih air siapa Sama Ganti warna Agur putih Marknya Aqua Boleh bilang merek Aqua A-K-U-W-A Bukan aku Sekarang apa nih Pakde Yang lagi Kita bahas Saya lihat tadi Pakde Waktu kemarin Banyak orang Pake baju-baju Seragam Budaya Kayaknya sih Kayak acara-acara Segila Oh gitu Pakde Oh gitu Soalnya Kemayoran Kemayoran Emang sering tuh Dibikin acara-acara Kayak begitu Jadi budaya Budaya Silat 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 Kan Silat macam-macam Itu silat betulan Silat betulan Gak kayak dia dong Silat lidah Silat lidah Maksudnya yang main silat lidahnya Lidahnya Lidah Lidah di seragam Si Rojali Si Rojali Gimana nih Rojali Tau Tadi bilangan sih Mau kemari Di konteknya Belum datang tuh orang Konteknya Kan kita punya kontakan Oh gitu Kontakan itu Perbulan atau Pertahun Kontrakan Kontrakan bukan yang rumah tuh Di rumah Kalau keliling-keliling kemayoran Yang kelihatannya hidup Orang rame Itu udah mulain malem Mulain gelap Itu mayoran hidup ade Tukang makanan Apa aja ade Iya ya Orang lampunya nyala Jalan Garuda Tan panjang Jiung Dari makanan yang Internasional Sampai kulinar tradisional Sampai antariksa juga ya Antar Antariksa Antariksa Yang paling seru Emang angkasa ya Angkasa Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nah itu dia Orangnya tuh dateng tuh